Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan Buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 222-224. Nah, ini dia. Nah, sekarang giliran kalian untuk menggambarkan beberapa objek dari budaya lokal kalian masing-masing. Termasuk, nah, jadi kalian menggambarkan ini dua makanan tradisional. Tentu tradisional di daerah masing-masing ya. Kalau Sumatera Barat, apa makanan tradisionalnya? Jawa Timur apa? Kalimantan apa? Sulawesi Selatan apa? Macam-macam. Nah, masing-masingnya. Begitu juga dengan kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan tradisionalnya ya. Lantas, dua binatang lokal ya. Binatang khas daerah masing-masing ya. Kalau tidak termasuk kucing dan anjing itu ya. Kucing dan anjing bukan binatang lokal. Itu sudah binatang mendunia. Di mana-mana ada. Misalnya, mungkin kalau di Sumatera ada gajah ya. Atau mungkin di Irianjaya ada jendrawasi ya. Nah, silakan gambarkan masing-masing. Untuk menggambarkan masing-masing objek, nyatakan lima fakta tentang objek tersebut berdalam bentuk pasif voice. Kalimat pasif ya. Pergunakan kata kerja dan kata-kata lainnya yang telah kamu pelajari pada bab ini. Pastikan kamu tahu makna masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya guru. Kemudian, presentasikan di depan kelas. Itu tugasnya. Jadi, masing-masing kalian ya. Nah, lanjut. Ke halaman 223. Ini jurnal. Tulislah refleksi tentang apa yang telah kamu pelajari untuk menjelaskan objek dalam bentuk kalimat pasif. Nah, apa yang telah kamu pelajari? Yang pertama adalah kalimat pasif selalu terdiri dari dua kata. Yaitu, apa katanya? Nah, ini dia. Terdiri dari dua kata. Yaitu, be dan kata kerja di kolom terakhir. Atau disebut dengan past participle ya. Nah, kolom terakhir itu yang di sini ya. Ini, to be, present tense, past tense, past. Ini ya, to be, ya, present tense, past tense, past participle namanya. Ya, bukan bisa juga untuk pasif, bisa juga. Ya, past participle. Lanjut, yang kedua. Fungsi dari passive voice. Nah, passive voice. Bahwa untuk menyatakan identitas sebuah objek. Untuk menyatakan materi apa saja. Untuk membuat sebuah objek. Ya, untuk menyatakan fungsi dari sebuah objek. Dan menyatakan apa yang terjadi terhadap objek tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang telah kamu pelajari dalam bab ini. Nah, ini aktivitas yang paling kamu sukai. Itu tergantung di dalam kelas kamu ya. Dari awal bab ini sampai terakhir. Dan juga aktivitas yang paling kamu rasakan sulit. Ya, dan apa yang kira-kira yang harus kamu lakukan untuk menjadi lebih baik ke depannya dalam mempergunakan kalimat pasif voice ini. Nah, dan halaman 224. Nah, ini ada kata-kata dari Bill Gates. Ya, yang dikutip dari Rider Digest ya. Di bulan September tahun 99. Halaman 61. Ya. Hal terhebat ya. Tentang komputer notebook ya. Notebook itu kecil dari laptop. Besar daripada handphone ya. Bahwa sebanyak apapun kamu memasukkan barang atau hal ke dalam notebook, netbook itu. Nah, dia tidak akan menjadi lebih besar atau menjadi lebih berat. Nah, itu kehebatan dari notebook, komputer ya. Jadi, seberapa banyak pun kamu memasukkan data, dia tidak akan menjadi lebih besar atau menjadi berat. Nah, itulah kerjaman kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Diskusikan dengan teman dan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa.